Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel Gen UMK Mini Tempat kita buat belajar dan share pengalaman seputar bisnis dan entrepreneurship Bersama saya, Rachel, sebagai host pada hari ini Kalian pernah kepikiran gak? Kenapa kita itu bisa kepengaruh untuk beli sesuatu? Salah satu penyebabnya adalah psikologi Kita itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan pola pikir dan psikologis kita Nah, Rachel punya beberapa trik yang bisa kalian terapkan ke calon pembeli Dengan memanfaatkan psikologis mereka Yang pertama, sesuai dengan hukum supply dan demand Pada umumnya, kita cenderung untuk melakukan pembelian impulsif Ketika kita tahu barang itu semakin sedikit jumlahnya Eh, ma-ma-ma, mau beli tas kulit buaya ini gak? Dari Afrika Lebih gendut-gendut dari buaya Asia Cuma ada lima loh di dunia Serius? Nah, hal ini bisa kalian manfaatkan Untuk membuat promo barang atau diskon yang terbatas Harapannya sih supaya calon konsumen langsung beli Dua, aspek timbal balik Kalau pembeli sudah rela mengeluarkan biaya mahal Pasti mereka berharap bisa mendapatkan sesuatu dari produk yang sudah dibeli Seperti cashback atau gratis omkir Kalau kita bisa berikan bonus-bonus ini Yakin deh, mereka pasti bakal balik lagi ke tempat kita Tiga, spoke person atau siapa yang berbicara Pembeli akan lebih percaya jika barang itu dipromosikan oleh orang yang mereka tahu dan kagumi Nah, memanfaatkan hal ini Kita bisa menggunakan jasa influencer Artis atau public figure Untuk mempromosikan produk kita Bisa juga dengan memberikan sebuah cerita Atau behind the scene Pembuatan produk kita Agar mereka lebih relate dengan produk-produk kita Terakhir, bukti nyata Manusia itu cenderung memilih produk yang sudah jelas-jelas terpercaya Apalagi kalau sudah dipakai banyak orang di sekitar mereka Mereka akan lebih yakin dengan produk tersebut Contohnya nih, tas buaya Afrika yang tadi Kalau ternyata sudah dipakai oleh teman-teman mereka Dan reviewnya bagus Kita jadi semakin yakin buat beli tas tersebut Itu dia beberapa trik psikologis yang bisa kita terapkan Gimana? Ada yang sudah diterapkan dalam promosi produk kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya Nah, sekian dulu untuk hari ini Like video ini kalau ternyata membantu kalian ya Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya